Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan diberi keselamatan dan terhindar dari pelaku kejahatan. Amin. Video kali ini kami dari tim sahabat Budiman akan mengulas maling-maling terciduk warga yang terekam kamera. Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kriminal dan jangan main hakim sendiri jika menangkap begal atau maling. Serahkanlah para pelaku kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib. Ada lagi nih maling yang ditangkap warga di Solok Selatan. Ia beraksi menarget motor jamaah di mesjid saat sedang beribadah. Untung saja ada warga yang melihat kejadian waktu sang maling sedang beraksi. Terlihat dari video maling ini sedang diinterogasi puluhan warga. Dan di akhir video maling ini digelandang warga ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita apresiasi para warga dikarenakan tidak melakukan main hakim sendiri dan menyerahkan sang pelaku ke kantor polisi. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh beruntung maling satu ini. Usai ketangkap basah melakukan pencurian, bukannya dirujak warga kampung, justru si maling mendapat perlakuan manis oleh warga. Warga kampung yang baik hati tak main hakim sendiri dan memperlakukan maling yang berhasil ditangkap ini dengan memberi sebungkus rokok dan air minum pada si maling. Seperti yang diberitakan dari akun Facebook berita kriminal, si maling pun tampak santai dan bersyukur tak dijadikan ayam geprek oleh warga kampung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. ini ya ini 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 berarti oleh kasih pira ini keunangan lorong selamat ini terus tabel terus tenang terima kasih dituduh maling oleh warga wanita ini menangis sejadi-jadinya di depan kerumunan warga sampai-sampai ia mengatakan ingin menamatkan hidup saja jika disebut maling peristiwa ini direkam kamera warga dan di-upload akun Facebook sekilas info yang menuliskan nangisnya dramatis amat diduga terciduk maling pesan yang dapat kita ambil dari video ini janganlah langsung menuduh seseorang tanpa bukti itu dapat membuat orang marah dan sedih seperti video yang sahabat Budiman nonton yang akan dihormati dan di-upload akun yang akan dihormati apa-apa ya Allah oh kena kasih mahali kalau ibu nanya jangan aku tidak dihormati bu yang di rumah banyak emang teman berbadi yang menarung anak Pak anak telah makin Pak rambunnya pasuknya Sampai nanti banyak kan anak anak telah makan ya Sampai nanti yang ditambah dosa Ya Allah Nasib maling satu ini sungguh apes. Belum sempat menikmati hasil curiannya warga lebih dulu menangkap pelaku. Maling ini pun diikat dan diinterogasi oleh warga. Beruntung warga masih berbaik hati pada maling ini dan tak menjadikannya adonan yang dibelender. Seperti yang diberitakan dari akun Facebook Syifa, nampak warga menasehati si maling agar bertobat dan tak mengulangi lagi perbuatannya. Si maling akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pesan buat si maling, dengarlah nasihat warga dan segeralah bertobat, carilah pekerjaan yang halal untuk menafkahi anak dan istrimu. Eh, buat aja jokah dia malingan tuh isi ya. Eh, tak iya, nggak ada. Eh, jok, 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 ini nggak bangsa tuh, kare. Harus, neng HIV. Isi ganteng Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Mungkin kata ini yang pantas disematkan pada si maling kotak amal ini. Setelah berulang kali melakukan aksi pencurian dan meresahkan warga, akhirnya si maling kotak amal ini tertangkap juga seperti yang diberitakan dari akun Facebook Cek Eko. Beruntung maling ini tak menjadi rujak asin oleh penduduk sekitar. Warga yang geram dengan tingkah maling ini hanya mengikat tangan si maling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan. Kembali mengingatkan jangan main hakim sendiri ya sahabat.